Intro Daun salam apakah bisa dipakai kebutuhan? Bisa, tapi tidak spesifik. Ibu harus tahu dulu penyebab keputihannya apa. Apakah keputihnya karena penyakit atau karena bukan penyakit? Karena ada yang karena penyakit, ada yang bukan penyakit. Contoh yang bukan penyakit itu kayak stres, kelelahan, aktivitas berlebihan, kemudian mau menjelang hate pada saat ovulasi. Itu biasanya juga keputihan, tapi itu tidak masalah. Kalau itu kondisinya cukup diberikan jad-jad atau herbal yang sifatnya merangsang, menghambat pengeluaran cairan. Itu dengan misalnya seperti daun siri. Tapi kalau misalnya patologis, itu yang punya keluhan berwarna, berbau, dan gatal, nah itu baru berpikir itu patologis. Patologis pun dilihat dulu. Apakah karena jamur, apakah karena bakteri, atau karena parasit? Kalau karena parasit, disunahkan oleh Rasulullah untuk melakukan pemotongan di daerah pubis rambutnya. Itu kan disunahkan 40 hari sekali, ya kan? Mencukur bulu kemaluan salah satunya. Terus kemudian kalau misalnya karena jamur, maka pakai rebusan cengkeh. Karena cengkeh memiliki efek anti jamur. Tapi kalau bakteri, pakai rebusan sambiloto kombinasi dengan siri. Tapi kalau karena peradangan biasa, kombinasi dengan serai. Jadi pastikan dulu penyebab keputihannya apa. Jadi ibu harus memperhatikan penyebabnya apa dulu. Jadi nggak sembarangan langsung, oh pakai rebusan ini, rebusan ini. Bisa saja daun salam, daun salam memang memiliki efek antibakteri. Tapi kalau ternyata ibu ternyata bukan bakteri dikasih daun salam, ya nggak akan berguna efeknya. Jadi harus dilihat dulu faktornya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.